Sebuah video seorang wanita memaki petugas karena diminta putar balik saat hendak masuk ke kawasan pantai Anyar viral di media sosial. Dari pengakuannya di live Instagram, wanita berinisial UR tersebut marah-marah karena ia mengaku diteriaki kasar oleh petugas. Kejadian yang dialami oleh wanita tersebut terjadi di pos penyekatan Simpang Jalan Lingkar Selatan, Ciwan dan Kota Celegon, Banten pada minggu 16 Mei 2021. Setelah viralnya video tersebut, ia membuat pengakuan dan mataikan, kala itu ia dimaki oleh petugas. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Celegon AKP Arief Nazarudin Yusuf memastikan tidak ada kalimat kasar yang diucapkan petugas saat kejadian. Baik dari pihak kepolisian, disuhub hingga petugas kesehatan. Dunggapkan Kapolres Celegon AKP Sigit Heryono yang bersangkutan kala itu mengaku hendak ke arah Anyar untuk melayat. Namun ia justru memaki petugas karena diminta putar balik dan tidak boleh melintas. Seperti diketahui yang bersangkutan kini juga telah meminta maaf, ia lantas mengaku tak akan mengulangi perbuatannya. Itu gak tahu, Uti gak tahu itu, apa namanya tadi hal-hal aja sama petugas kesehatan. Uti juga gak tahu apa-apa, kenapa bisa kayak gitu. Kok Uti kaget, maksudnya seorang aparat kok ngomongnya kok kasar gitu. Itu yang Uti sedihin. Kalau ke Uti sih Uti gak masalah, masih dikatakan. Uti jujur nih demi Allah. Pas Uti sambil lewat gitu, pas Uti memutar balik. Uti itu diteriakin, diteriakin. Anjing bangsat. Kayak begitu, maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! News update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!